Mendengar alunan musik dangdut terasa lengkap jika diiringi tabuhan alat musik ketipung. Ya, tabuhan ketipung ini yang sedang ditabuh oleh pemain orkes musik ini sangat merdu didengar. Apalagi saat ini tren dangdut sedang populer dan digandrungi oleh hampir seluruh masyarakat di Indonesia. Seorang pemuda bernama Budi Santoso, 29 tahun, warga desa Mojorayung, Kecamatan Wungu, mengembangkan usaha produksi ketipung yang berbahan dari kayu nangka. Meski kayu nangka sulit didapat, namun dirinya giat menekuni memproduksi salah satu alat musik tradisional tersebut di rumahnya. Setiap hari, Budi Tekun memproduksi ketipung mulai dari aktivitas menggosok, mempelitur, hingga finishing dilakukan bersama sejumlah karyawannya. Bahan yang dibutuhkan diantaranya kayu nangka yang sudah dibubut sesuai ukuran, kulit sapi dan besi sebagai penyangga ketipung. Untuk pembuatan satu set ketipung membutuhkan waktu 3 hingga 5 hari menyesuaikan kebutuhan pelangganya. Budi yang merupakan lulusan SMK ini menekuni usaha produksi ketipung ini lantaran terinspirasi dari pengalamannya saat bekerja merantau di Papua selama 4 tahun. Ia sering menerima job manggung sebagai pemain ketipung di berbagai acara hajatan. Melihat potensi yang perlu dikembangkan di tanah kelahirannya Kaupater Madiun, akhirnya Budi nekat mengawali karir usaha produksi ketipung. Ini Budi merupakan satu-satunya produsen alat musik ketipung rumah produksinya dinamai Black Papua Perkaisan. Wisinya pertama saya ingin mewakili Kabupaten Madiun terutama untuk kerajinan tangan kendang. Kan disini belum ada yang kerajinan. Saya nanti dari modern sampai klasik insya Allah bisa, saya pelajari semua. Dan bisa menciptakan lapangan kerja buat terutama anak-anak muda, biar bisa kreatif lah. Banyak kreatifitas yang bisa dikerjakan bareng-bareng. Terus ini melibatkan berapa orang mas produksinya selama ini? Ini sementara ini sekitar orang tiga, yang termasuk masih keluarga lah. Karena kan yang deket-deket sini dulu ada. Nanti kalau yang insya Allah ada ibaratnya anak muda lain yang berpakat, monggo mampir ke sini. Ada juga alat musiknya. Jadi pertama minimal kenalan dulu lah, bisa kerjasama bareng-bareng. Mas, jenis kendang yang diproduksi ini mulai kendang jenis apa aja mas? Ternyata, contohnya kalau yang kayak gini, yang kayak gini ini kendang kempul, gini, yang kayak gini ketipo. Nanti ada lagi yang lain, yang bisa dikecek di Youtube saya, ada yang lain produk-produk saya yang lain. Itu ada macam-macam, ada kendang ciblon, kendang reok, kendang caipok, kendang layang, banyak lah macam-macamnya. Nanti saya pelajari semua nanti. Berkat ketekunan dan ketelatenan, hingga kini pesanan demi pesanan alat musik pengiring musik dangdut tersebut sudah terjual ke berbagai daerah. Tingginya permintaan pasar dan ramainya orderan membuat Budi bersemangat untuk membuka lapangan kerja bagi para pemuda desa sekitar untuk turut menggeluti produksi alat musik ketipo. Sekaligus, mimpi Budi yang ingin mewakili sebagai salah satu pengrajin ketipung di Kau Vater Madiun dapat terwujud. Tova Pradana, JTV Madiun